Bisa seorang sahabat r.a.w. memadamkan lampu demi menjamu tamunya Seseorang telah menjumpai baginda Nabi s.a.w. dan mengadukan kelaparan dan peneritannya kepada beliau Kemudian baginda Nabi s.a.w. menyuruh seorang sahabat bertanya kepada istri-istri beliau Apakah di rumah ada makanan? Ternyata tidak ada Lalu baginda Nabi s.a.w. bertanya kepada para sahabatnya Adakah di antara kalian yang malam ini bersedia menjamu tamu ini? Seorang ansar menyaut, Ya Rasulullah saya bersedia menjamunya Sahabat ansar itu membawa pulang tamu tadi ke rumahnya dan berkata kepada istrinya Ini adalah tamu baginda Rasulullah s.a.w. Jangan sampai kita mengecewakannya dan untuk menjamunya Jangan sampai kita menyembunyikan apapun Istrinya menjawab Demi Allah, aku hanya menyimpan sedikit makanan Itu pun hanya untuk anak-anak kita Suaminya berkata, hiburlah dulu anak-anak kita sampai mereka tidur Jika sudah tidur, hidangkanlah makanan itu untuk tamu kita Lalu duduklah, kemudian berdirilah dan padamkanlah lampu Dengan berpura-pura akan membetulkannya Supaya tamu bisa makan dengan leluasa Dan dia tidak tahu kalau tuan rumah tidak ikut makan Istrinya melaksanakan rencana tersebut dengan baik Pada malam itu, suami istri dan anak-anaknya terpaksa menahan lapar Terhadap peristiwa ini, Allah s.w.t berfirman Yang artinya, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri Sekalipun mereka dalam kesusahan Quran Surat Al-Hasar ayat 9 Faidah, masih banyak kisah para sahabat radiyallahu anhum yang serupa dengan kisah di atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh